Intro Baik, Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Ini tidak ada hari tanpa media Setelah kemarin Saya Mengikuti pemeriksaan Di Baris Kerimak Deskori Alhamdulillah semua berjalan dengan baik Dan saya sudah buat Statement bahwa Polri hari ini mulai Ingin menggapai presisinya Dan nanti Saya apresiasi Pak Kabulda Saya bergaya Pak Kabulda juga Dengan dirimumnya Pak Hengking Sahabat saya Saya yakin ini juga akan Menjalankan baik Pertama keretangan saya Dalam rangka menambah Saksi Saksi fakta Dari saya Selaku pelapor Terhadap Saudari Putri Kelima Aprilia Alias Karena itu saya akan menghadirkan Dua orang Pertama Bapak Doktor Abdul Hadi Pak Abdul Hadi Orang yang membuat surat kuasa Ya Pak Adi ya Di Grand Cafe Hotel Grand Dan Pak Abdul Hadi Yang menyaksikan Sendiri Bahwa Saudara Iklima Menandatangani kuasa Karena itu Kalau ada bahasa yang mengatakan Bahwa ini Bukan Tanda tangan dia Itu sahabat biasa Jadi saya menghadirkan Pak Abdul Hadi Dan juga menghadirkan Ibu Elida Neti Kenapa Ibu Elida Neti Dia kan lawyer juga Adi juga lawyer Karena ini rangkaian peristiwanya Sebagai seorang lawyer juga Pertama Kalau Ibu Elida Neti Bahwa Ibu Elida Neti Yang mendengar langsung Dan melihat Pengakuan Iklima Kim Ketika konfrontir Di bawah sumpah Yang mengatakan Bahwa Dia tidak Mengandai tangan itu Terkembang di surat puasa Tetapi Mengandai tangan itu Mencabutan puasa Dengan nomor surat Beri harga sama Yang akan ditunggu Jadi saya sudah ditunggu Nanti kita sampaikan Berkembang lebih lanjut Pak Abi mungkin dikit Rasa Mungkin hari ini Sebagaimana yang sudah terjadwal Saya hadir Menghadiri undangan Sebagai Tansi dari lapor Atas belaan Keterangan palsu Yang dilakukan oleh Sebagai Untuk lebih jelasnya Mungkin saya Hadir dulu di dalam Selengkapnya nanti Biar Pak Baras Membiasa Baik Kami masuk dulu ya Oke Bang Bang satu lagi Artinya hari ini Yang diperisa hanya Satu lagi Dengan Ibu Elida Neti Kemudian saya akan Sampaikan bahwa Saya akan datangkan ahli Dan ahlinya pun Sudah bersedia Ahli akan ada Saya yakin nanti Kelima-kelima akan Ini panggilan keberapa Ini pemeriksaan saksi Yang kedua Minggu lalu Ibu Adi Dan ini Tambah satu Setelah saya ini Saya kira Saya gak usah datangkan dulu ahli Biar langsung ke Kelima Kim Ya Teman ketemu ya Tidak ada kata damai Bang dari pihak sana Dari abang sendiri Mungkin seperti apa Siapa Aku kejar dia Nah cara saya begitu Main biliar ini barang Tendang lubang sana Masuk lubang sini Yang kedua Kotman Dia berani cuok Kalau saya gak ada Makanya kemarin Makanya saya bilang Kalau Kotman bilang Eh Rasman Saya disini Saya tunggu kau Saya pasti datang Tapi sekarang Saya bilang sama dia Kotman Saya nanti jam sekian Di hotel Grand High Datang kau Saya tunggu Jadi gini Orang sudah muak Perdebatan ini Sudah 16 bulan Iya kan Tapi yang dilihat orang Ada apa Saya Saya Kalau untuk perang Terbiasa sudah Tapi menurut saya Sudah tidak logik lagi Ini antara Kotman Dengan Kim Yang kita duga ada permainan Maka saya laporkan Kim Kimnya lah yang akan Nanti terseret kering Gak mungkin Kim bisa lolos Karena dia jelas Tanda tangan kuasa Jelas dia ada Di samping saya Preskon Jelas dia menyatakan Ke Preskon Bahwa dia juga Tidak menandatangani kuasa Tidak pernah bilang peleceh Pertanyaannya Kalau dia tidak Menyatakan ada Duga dilecehkan Kotman Kenapa yang dia tanda tangan kuasa Emang dia nak beko apa Kan Udah Dia bukan buta guru Bisa-bisa saksiin Ya nanti kita jelasin Kalau dengan Kotman Naidara saya Karena jagonya Di belakang saya Siap Siap